Tapi emang bisa dibilang mungkin dari EVOS udah melihat dari pick rate ya? Kira-kira mereka ketika mereka bermain ranked, mungkin mereka melihat bahwa ada berapa hero yang harus di respect band. Dan kayaknya tamu si band. Yes, betul banget. X-Borg terbuka. X-Borg terbuka, ini bukan meta hero dari EVOS, bisa gue bilang. Betul. Tapi mungkin lebih tepatnya mereka mau memainkan game plan yang akan dimainkan sama tim This Vault. Jadi dia gak mau ada counter-counter hero yang mereka akan pakai dengan nyaman. Betul. Ini agak sulit juga ya, kenapa Natalia? Apakah memang ini akan ada sedikit gangguan? Tapi kalau kayak gini ya, dengan gak ada yang tamu, seberarti kalau dari EVOS nanti pick Masha, itu bakal enak banget karena gak ada yang ngelawan dari lane. Satu hero nya at least hilang. Ya, sebetul banget. Tapi Masha nya bisa jadi first pick sama mereka. Kalau mereka mau gambling. Kalau mereka mau gambling. Ya, kalau mereka mau gambling. Cow, di band kali ini gue sertai dengan Natalia, apakah yang akan diambil Xbox atau lebih dahulu atau Masha? Karena dua-duanya pasif-pasif, tapi Grok memang biasanya diambil dia pertama. Betul banget. Maksudnya Xbox, lebih yakin karena Xbox atau Grok bro? Tuker-tukeran terus dia. Karena dua-duanya emang layak di first pick sih menurut gue ya. Ya, betul banget. Gue suka juga keduanya, gak cloud juga sih. Cloud gak? Mereka gini, nge-taunting si Rek. Ya, ya, ya. Katanya gue ambil nih cloudnya katanya. Oke, ini Marsmen-Marsmen di tahun tingga. Mereka ketawa semua ya. Kayak mereka sangat-sangat, bisa gue bilang nyaman dengan posisi mereka bermain. Padahal ini first timenya mereka bermain tapi kayak relax aja gitu. Lepas aja mainnya gitu kan. Enjoy aja. Dan Grok. Kali ini kita bakal drive fast ya, langsung pick Masha. Kan udah gak retamus. Udah enak banget sih Masha nya, bakal bebas. Gak retamus, gak ada cow, gak ada yang bisa menggapai dia. Kaja juga gak ada. Ingat, yang bisa menghentikan Masha adalah hero-hero yang bisa mengejar dia. Betul, dan kuat di lane juga gitu kan. Betul banget. Tapi udah gak ada lagi tiga hero penting yang bisa membuat Masha hilang dari lane ini, udah gak ada. Leomord gak bisa sih. Leomord enak untuk fight tapi dia susah untuk nge-shutdown Masha nya. Cuma bisa nge-wave clear aja, ngadu wave clear jadinya. Oke, Leomord tanpa Barbiel akan jadi makanan untuk Masha. Tapi kali ini Nana bisa nge-shutdown Masha juga kalau mereka mau. Betul, kita bakalan dari tim D.S. Volt, Rafaela mulai di shadow pick dan langsung di lock bersama dengan Lunox kah? Yes, Lunox namanya Seca. Oh Kufra masih available. Tadi Seca juga tukeran sama Kupi. Sebenernya Seca di slot 2, Kupi di slot 4, jadi tukeran mereka. Betul. Dan sebenernya kita bakalan dari tim EVOS. Mereka memiliki satu pick lagi ya, supaya mereka mengakhiri pick pertama mereka. Iya, ini dia. Balmond kah? Ngambilin Balmond sekalang menurut aku. Mereka tadi ada sempet ngambil shadow pick Belerick sih di game kedua dari match pertama. Tapi agak gak mungkin karena... Tapi menurut dia Belerick oke gak sih lawan X-Borg? Karena kan dulu kita tahu Belerick itu buat nge-counter Klaus juga kan. Area damage kan. Tapi X-Borg itu kan bukan hit fisika ya. Betul, magic dia kan. Jadi kayak susah banget untuk Belerick meng-counter hal tersebut. Apalagi elemennya kan kalau X-Borg, api, Belerick, pohon. Kebakar gitu kan ya. Gampang banget. Gak ngaruh ya. Gak ngaruh pak. Oh gak ngaruh. Gak ngaruh. Kira-kira yang ngaruh kok. Ada elemen-elemen yang counter ya. Iya. Saya kira berpengaruh. Tapi gak ternyata. Dan little happy. Sedikit bahagia. Tapi yang akan di-pink. Iya kita di-band dulu kali ini ya. Iya, emangnya akan di-band kali ini. Tapi gue suka banget dari EVOS ya. Gimana mereka bener-bener memiliki prioritas ke arah Cloud. Dan ketika Cloudy Band pun mereka gak masalah. Kita lihat ingat di MPL Finals mereka menggunakan Zask. Yang masih di-pinkan terus sama seorang Rack. Dan belum dikeluarin lagi disini ya. Mes. Betul lah Selena di band kali ini. Senjata utama dari EVOS Esports. Betul. Lolita masih open untuk tim EVOS. Kalau mereka pengen nambahin tank lagi untuk Luminaire. Luminaire juga di MPL Finals kemarin bermain dengan sang terbaik dengan Lolita nya. Dan dengan Gareth Selena. Berarti dari EVOS mulai terbatas juga jumlah-jumlah second tank mereka. Ada Valir masih open juga. Ada juga Lolita. Bisa juga mereka pick yang lain kali ini. Dan kalau kita ngomongin band disini kayaknya bakal hero tanker seharusnya. Kalau hero MM bisa jadi juga. Cuman gue prefer tanker karena Xbox masih gak ketahuan posisinya. Betul. Belum tau kemana ya. Jadi biar di batasin ini ya pergerakan Xbox nya. Betul banget Lolita di band langsung gak mau. Kayaknya Harith masih bisa digunakan. Masih available Harith. Ya Harith nya masih bisa digunakan. Cukup lama ya. Biasanya kan di rotasi pertama langsung diambilkan. Karena Harith bisa dibilang pick yang cukup safe dan cukup sakit juga OP gitu kan. Tapi tadi gak ada gerok gak ada Harith yang di pick sama Delos Fall. Jadi banyak aja diambil. Tapi kali ini Chang'e dan tidak ada yang bisa menutup dengan shield nya. Peter Xiaon akan menuju ke area belakang dengan mudah. Well. I lost. I lost. Trash B. Trash B. Trash bottom maksudnya. Jadi bakal kali ini dari pergerakan. Oh Franco. Franco juga oke banget. Franco juga oke sih kalau. Untuk ngelock si Chang'e nya dari backline. Masya nya ketika maju langsung di ulti sama di lock. Betul banget. Uranus. Jarang banget sih buat Uranus dipakai di kompetitif ya. Ya jarang sekali sih. Kalau kita ngomongnya Uranus. Uranus cukup tanky. Tapi emm. Agak susah pak. Dia harus ditabokin dulu baru tanky gitu kan. Kalau dia gak ditabok. Kalau gak bakal bisa tanky. Badang dan juga Hylos langsung dipik. Now team kamu pilih. Teammu dipewakan. Badang dan juga Hylos langsung dipik di pinggu. Yang kuat banget dari Team Chaos Vault sih. Di mana Badang dan juga Hylos dapat di gunakan untuk mengenggage. Kufrabi sabit-buban nangkep. Dan Sharaiboku tinggal nge-flank doang sebenernya. Segitu. Dah betulnya. Dapat timing untuk ngelakukan lastin senantide dia ya. Badang dan juga ada... Ba Actuallyya .. Ba czyya langsung coba counter dari Hylos. Ba By Chia langsung coba meng-counter dari Hylos. Badang gak bisa ngejar Masha sih, cuman mungkin mereka mau coba nanti di mid game ke late game dengan adanya Badang bisa ngekontar Blazing Duet mungkin? Hmm, bisa sih, di lock balik, di stun kan? Jadi kayak ngadu damage aja gitu loh. Betul, cuma enaknya dari Blazing Duet seorang Cloud, dia bisa nguter sambil ngulti kan segera. Badang gak bisa, dia immobile. Betul sekali, tapi ini dia jawabannya untuk menetralkan semuanya ketika ada Glorious Pathway ataupun ada, mungkin ada dragning dari Kupi atau Lenox, bisa dinetral balikin sama Luminair dengan Valirnya. Hmm, betul banget. Gimana mereka ketika engage bisa langsung dibalikin, mereka punya chance untuk engage balik karena Valir bisa nge-stun juga, atau mereka bisa langsung back off disengage aja, kabur aja. Antara dua, tergantung timing dari skill yang dilontarkan kepada lawannya. Yes, betul banget. Dan ini dia yang bakal terjadi, kalau menurut gue dari PNB, semuanya sama-sama kuat. Tapi gue masih penasaran dengan cara permainan Rusia, apakah cocok untuk di South East Asia seperti ini. Betul. Karena jujur aja mereka, kita jarang banget melihat mereka bertanding di South East Asia, ataupun bertanding secara lokal scene mereka. Betul, dan mereka cuma satu dari beberapa tim luar Asia yang bertanding di Emon kali ini. Jadi, bisa dibilang informasi dari tim-tim di luar Asia sangat terbatas. Jepang pun informasi nggak banyak. Apalagi ke luar Asia, makin dikit lagi. Dan mereka bisa dibilang bisa juga mengagetkan kita. Karena permainan mereka benar-benar tertutup banget. Yes, betul banget. Hampir bisa dibilang tadi, melawan Onek PH hampir perfect. Betul. Pada saat tim Jepang bermain. Tapi, kali ini Indonesia akan melawan tim Jepang E-Vos Legends versus Deus Folk. Siapakah yang akan memenangkan, kita akan menyaksikan sesaat lagi. Dan kalian tetap aja langsung hashtag Indopride dan juga satu bendera. Itu dia. Satu bendera. Satu bendera. Kenapa, Pak? Senang aja sih. Senang aja. Tapi emang iya sih, E-Vos berdua hype banget. Tadi ketika kita lihat beberapa interview dengan tim-tim lain, mereka selalu bilangnya E-Vos yang paling kuat kali ini. E-Vos yang kita pandang banget di turnamen kali ini. Tidak sampai E-Vos terpleset. Dan kali ini mereka mencoba melakukan rotasi ke arah bawah, tapi di jegat oleh Musra, Crack, dan juga Valiar harus berhenti sesaat. Tapi Valiar terkena damage yang sangat besar. Sementara di midlane, akan mudah banget untuk mendapatkan Minion-Minion dari tim E-Vos Legends. Betul banget. Dan Wavecreen cukup cepat. Mereka langsung bakal bergerak juga. Dan sebenarnya kita badang bakal fight dengan Masha di awal-awal, tapi menerima cukup banyak damage. Oh, langsung flicker keluar. Itu kebetulan yang mencapai, karena menerima cuma satu bar saja dari seorang Masha. Tidak ada tiga kali bareng, hanya satu bar saja. Betul. Dan dengan flicker, kali ini Masha bakal bermain dengan lebih aman. Apalagi badang juga memiliki CC cukup banyak, dan bisa meng-lockdown Masha-nya kalau sampai salah gerak. Yes. Dan aura kali ini bakal coba masuk lagi untuk mengganggu dan mencari informasi. Apakah Bavis sudah ambil atau enggak? Yes, dan barusan saja yang mendapatkan Jungle yang diinginkan oleh Xbox-nya. Ini akan menjadi fatal banget, karena bisa dibilang Rack berhasil mendapatkan sebuah keuntungan. Tidak bisa, tapi kali ini aura agak lepaya. Terkena start, tapi masih bisa kabur. Coba kabur bahkan. Dan masih aman saja, tapi Danki bertemu dengan seorang Lunax atau Ubi. Betul banget. Bakal langsung nge-pressure aja. Bakal coba untuk, nah tadi pengen jauhin buff-nya ya? Betul sekali, dan kali ini buff-nya dicolong sama Wan dengan Meteor Shawwak. Dan ini artinya Wan, ini akan mendapatkan buff yang lebih lama dibandingkan buff yang telah diambil dari Jungle-nya sendiri. Betul, dari Cloud ya, dia berhasil ngambil buff-nya kali ini atau diambil oleh Valir kan? Kita bakal lihat dari tim EVOS ya, masih bermain cukup agresif, masih meng-control game-nya. Meskipun GOAT lead-nya baru mencapai sekitar 400 GOAT sementara waktu ini. Dari TV EVOS, mereka nggak tahu buru-buru banget sih. Mereka punya lead game yang sangat-sangat kuat. Mereka punya juga gerok dari Donkey yang bakal coba nge-control RD game-nya dengan nge-wave clear, nge-netralin pressure lawan. Nah, sebenernya banget. Dan kali ini juga kalau menurut aku pribadi, mereka dari DOS VOLT mencoba melakukan apa mereka bisa lakukan ketika Lunax sudah level 4, yaitu mengharas chakra ataupun mengharas paling tidak, kalau menurut aku pribadi. Betul banget. Hanya tinggal menunggu saja, tapi lili MP terkena damage sangat banyak dari Chang'e. Dan juga dia masih belum level 4, belum punya keluarannya spetul yang harus hati-hati. Untuk ada Donkey, hampir mendapatkan yang level 4-nya, sementara ini Chang'e terkena bongsi. Bal! Lumpungan Chang'e terkitaran Valir-nya yang dimakan, Valir yang diam-diam di arah bus, tiba-tiba ternyata air rig. Berbagai sementara waktu itu, bahkan setelah kehilangan First Blood, tetap GOAT lead dipegang oleh tim EVOS Legends. Karena mereka mengambil dua lane yang terus farming. Ya, sebetul. Masha dan juga kalau dia terpik, kali ini Turtle bakal langsung ambil juga. Ada Donkey dapat pakai Demon Steal. Oh, langsung! Masha. Masha. Ada juga Chang'e dan juga ada Cloud. Emang farming aja gak masalah musuh ambil early game pressure asal GOAT kita gak ketinggalan. Ya, sebetul banget. Dan kali ini juga kalau menurut aku pribadi, Charter-nya memang cuma menunggu momen itu aja agar dia bisa. Tapi kali ini, Donkey-nya langsung menabrak dengan Wild Chars. What a play! Safe aja. Main safe aja dia. Safe aja. Dia gak mau ke stun, ya udah ditabrak pakai Wild Chars. Itu cukup aneh sih kalau menurut aku pribadi. Maksud gue kayak, refleks-nya berarti kenceng banget dari Donkey. Betul. Dia ketika ada bahaya, dalam kondisi dia main komposisi yang late game. Dia gak mau fight dong. Ketika ada bahaya, udah mundur aja, safe aja dulu. Betul banget. Ada kali ini, Donkey mencoba ke arah atas. Dia mencoba membantu dari Aura. Tapi dia tupi. Berhasilkan dia menolos. Enggak ternyata. Dibarin. Tapi ingat. Ini bukan berarti tidak menjadi ancaman. Karena tiga pemainnya masih berada di atas. Deus Call. Bisa saja melakukan perang. Kali itu ada kena tiga. Tapi tidak ada follow up damage. Bahkan Donkey-nya terkurung. Kali ini Metal Show tidak digunakan oleh One. Hanya melihat saja. Tidak berani untuk menuju ke arah depan. Betul banget. Dia gak mau ikutan fight. Karena Masha belum sakit. Masih butuh item dulu sebenarnya waktu. Dan tadi emang Donkey berusaha untuk ngebaking keadaan. Karena One mengarah ke atas. Cuma tadi tangkapan bagus banget. Dari seorang Seka juga. Dapatkan halangan ke arah Grog-nya. Betul banget. Tapi Rack Amdut saja terkena culi kali ini. Oleh Luna. Benar-benar kaya SOSOL yang sangat luar biasa. Begitu Dung. Ini kaya SOSOL satu kali. Tapi masih ada battle mirror image. Dari seorang Rack. Sehingga masih cukup aman. Donkey menuju ke arah bawah. Kayaknya mau melakukan stop copy. Tiger Revenge yang kena. Tiger Revenge-nya juga kena. Tiger Revenge-nya diambil lagi-lagi. Luminir. Tapi di atas. Masih hanya mencoba melakukan block terhadap ini yang badang. Belum dapatkan satu kill ke belum. Ternyata Seka. Melakukan stun. Kayaknya Aura. Terjepit keadaannya. Satu sama. Bahkan flicker ke belakang untuk seorang Aura. Dan juga di flicker balik. Dan juga berhasil diambil kill-nya. Untuk Seka. Wow. Tadi fighter bagus banget dari seorang Seka ya. Dia menggunakan keunggulannya di early game. Langsung di shut down Masya sebentar waktu ini. Tapi Aura. Lagi masih berusaha mencari item dan EVOS Legends. Meskipun dengan komposisi late game. Mereka perlu menahan early game kali ini. Untuk mencapai late gamenya. Betul banget. Dima ini sudah sangat-sangat menahan bro. Kalau menurut gue pribadi. Iya. Karena mereka dalam ancaman besar. Mereka sebisa mungkin yang diambil. Hanyalah. Untuk support-nya saja. Core-core-nya mencoba bertahan sesengit mungkin. Betul banget. Dan mereka lagi berusaha menahan ya. Supaya botnya gak jauh. Oh. Ternyata air range kali. Ternyata dari EVOS. Langsung di belasin duit. Mencoba kabur. Mendapatkan sedikit armor. Dari kufra-nya. Ngusir aja kali ini ya. Ngusir aja. Gak mau dimakan kali ini. Betul. Dan tentu banget EVOS bermain. Untuk mencapai late game dulu. Karena emang core-core mereka tuh late game banget. Tapi sekali late game. Bener-bener komposisi EVOS aktif banget. Bisa langsung fight kapan pun mereka mau. Termasuk juga untuk Rack yang sekarang masih farming terus. Bermain aman aja. Tapi nanti late game. Bersinggerti bakal sakit banget. Tapi ini kali ini mau coba di pepet ke arah tembok. Tapi tidak. Aura memberikan perlawanan. Tapi dia harus langsung mundur ke belakang sementara. Kroka. Berhasil diambil begitu saja. 5-0 di menit yang ke-6. Tapi kali ini rakyat juga harus diambil. Double kill. Untuk bukti kayaknya. Wow ini 5 kill untuk seorang Dulux. Sementara Seca berhasilkan dia mendapatkan Aura. Bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener. Karena kalau kita pecah. Pressure nya bakal gede dari tim Dale's Vault. Turtle resurrecting soon. Karena memang. Kalau kita ngeliat Dale's Vault. Sebenernya. Perbedaan gold gak terlalu jauh. Jadi masih bisa dibilang. Masih bisa disetara. Tapi. Dulu sementara. Tapi. Melihat. Yang dari tadi nge-kill adalah Lunox. Jadi bahaya banget sementara yang kali ini. Walcan-nya karena. Seorang Shawl. Sawl masih bisa ke belakang. Dan juga tutelnya. Masih bisa diamankan. George McPay. Dan juga revitalize. Mencoba mendapatkan gila sebanyak-banyaknya. Sementara ada Arrival ke arah atas. Terima kasih. Terima kasih. Langsung lari tim EVOS. Masih harus menjar. Tiga kek gold. Sawl lompat gak kena. Gak kena. Gak kena apa-apa. Tapi lihat track nya terkena. Star Metal Shower ke arah air. Silo sedang. Tidak ada Repetal Line sama sekali. Pufra nya. Bakal diambil juga sama EVOS Esports. Bye bye. Dua pemain. Dan kali ini Aura. Benar-benar menjadi ancaman banget. Untuk sekanya. Aura kayak harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Kabur. Sementara ini juga. Well. Kalo kita lihat replay. Ini yang memang udah mau meniakan apa. Karena gak ada keluar respite. Gak ada. Udah kepake semua tadi kan. Dan tadi benar-benar enak banget dari tim EVOS. Meskipun dalam keadaan behind. Dapetin dua kill. Itu apa ya. Mengecilkan jarak gold antara kedua tim ini. Dan EVOS sebenernya gak masalah. Ketinggalan dikit. Mengingat mereka di late game. Bakal berjaya banget. Dan badangnya. Dia sebenernya perlu fight. Sedangkan Aura gak perlu join fight. Tugasnya bukan fight. Yes. Betul banget. Dapatkan gold buff kali ini. Tidak mau maju ke depan. Tidak mau menyenyakkan kesempatan kali ini. Alkos Tiveri nya. One charge nya. Konek. Dan berhasil mendapat yang satu. Dan tarot yang di atas. Akhirnya dikembalikan oleh Aura. Perubahan sekarang gold leader. Tinggal seribu lima ratus gold lagi. Yang perlu dikejar EVOS. Dan dengan sekarang EVOS punya gold yang lebih banyak. Item mereka bakal lebih ngejar juga. Dan gue rasa. Dari tim EVOS. Udah mulai bisa fight niki dikit sih. Tugas tadi. Gue rasa dari tadi EVOS. Sudah menahan banyak banget. Damage yang diberikan oleh Deus Vault. Dan kali ini pengejaran untuk mereka. Dari map. Sudah terlihat. Sudah dua tarot lagi yang tersisa. Untuk Deus Vault. Di level satunya. Tapi. Bukan berarti itu bisa diruntungin dengan mudah. Mungkin bawahnya bisa di hit. Oleh hero tanpa minimum. Betul. Mereka perlu melakukan ini sih. Kejarin wave dulu. Dorong wave dulu. Sehingga kita bakal lebih happy. Ditugas untuk menjaga sendirian. Wah. Barir. One charge dan konek kali ini. Ini dia. EVOS. Kembali. Oh Kufra. Kufra. Di kunci. Oke. Akhirnya bisa. Masih bisa. Kalem 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 kalem. Kalem 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 kalem. Kami Lord nya. Sebenarnya ini ada shower. Free banget. Sementara seorang Xbox. Hampir sedikit lagi. Satu minit lagi. Rack apakah dia mau. Dapat skill diambil. Tapi dia kabur. Beratau mirror di bas. Terkenas time. Tapi masih ada badan. Dan berasa dibunuh Rack nya. Jangan. Setelah di kejar oleh dua hero. Masih dapat juga seorang Rack nya kali ini. Sementara Rack ada punya item yang cukup oke kali ini. Ada DHS. Ada Golden Staff yang terjadi. Ini dua item core. Yang dibutuhkan oleh seorang Cloud untuk fight. Jadi sekarang Rack udah pede untuk berantem. Ketika stack nya udah cukup banyak. Aura. Bermain dengan sangat baik. Meskipun udah dipresur oleh badan. Yang juga ada tank-tank yang nyusul ke arah atas. Tapi dia bertahan. Cuma mati sekali. Ketika di dive. Ini bisa dibilang sukses banget seorang Masha. Ketika dia dipresur oleh dua atau lebih hero. Dan cuma mati sekali. Dan dapetin Touret juga tadi. Dan itu memang. Tapi mengaksa banget sih. Rack nya kayak. Emang, emang. Gua pun kalau misalnya jadi Rack. Pasti maunya pitcher sih. Betul. Emang 200 pathway nya. Bisa membuat seorang Highlight. Movement speed nya. Menceng banget. Mencangkau. Stunt untuk karar Rack. Meskipun tadi Rack udah pake mirror image. Masih teruang-teruang. Bakal lompatin. Kali ini bakal langsung mundur juga. Ulti dikeluarkan juga seorang One. Kali ini bahaya banget. Sawo. Bakal kena kali ini. Lil happy. Berada di belakang. Aura. Aura datang langsung melakukan still low. Untuk ke arah Hylos. Dan Lord bakal sudah datang juga. Untuk menghancurkan. Mid Torrent kali ini. Oh Padang bersiap dari arah samping. Flanking. Tidak ada yang mau lihat. Tapi lihat. Terror race nya. Karena Palir. Terror Revenge gak ada. Oh dorong. Dorong sayang sekali. Badang nya. Mau maju. Didorong sama Palir. Kali ini kombo-wombo. Youtube gaming dari. Evos Legends. Berkibar love. Wah gila. Dari seorang Luminar barusan ya. Timing nya perfect loh. Badang nya maju. Buang ulti. Didorong digeser. Dan ulti gak kena siapa-siapa jadinya. Betul banget. Terlebih lagi. Rack pindah ke samping nya. Iya. Lalu memberikan efek DMZ kali ini. Oh. Meteor Siang udah berasal melakukan kill. Ah Raya Smoke. Sementara di bawah. Bakal ada Aura. Mencoba mendapatkan turret. Ih Peter turret. Sementara ini Lil happy. Terkena stun lagi. Mau coba dibakar. Bakar. Bakar. Kupi nya dibakar. Oh. Masih ada pun. Keon kayaknya tadi. Yes. Biasa na'ora dibawah dapetin free turret di atas bawah ya. Ini Hibiter turret langsung dipecahkan juga. Yes. Ini dia Masya ketika liat game. Dia bisa pecahkan turret dengan sekejap. Ketika diberikan space sedikit aja. Betul sekali. Kali ini Tyrant raise. Sekarang dua pemain di belakang tapi Tyrant revasenya. Gak berarti apa-apa. Langsung di wild charge balik. Blazing turret juga keluar. Tidak meneruntuhkan siapa-siapa. Sementara Masya nya. Mendapatkan ini Hibiter turret. Dan kali ini. Biasa udah dikeluarkan. Langsung terkena stun. Dekat. Satu hit lagi. Tapi tidak ternyata, kayak asal-asal digunakan blazing, eh, masing-masing ini ternyata. Iya, langsung dipakai ya. Langsung dipakai begitu aja, tapi masih... Wah, Kupi. Kupi, satu hit lagi, dan langsung diambil oleh One Cutlight. Dan Inhibitor Tartu, sorry. Udah habis semua, base-nya doang tersisa. Bahkan One berada di dalam, sorry, Luminate ternyata yang ada di dalam. Dan langsung habisin juga base-nya kayaknya oleh tim EVOS setelah Early Game. Yes. Yang bisa dibilang cukup ceritakan ya, Langsung dibalikin keadaannya ketika tadi dari tim EVOS udah memiliki item-item yang mereka butuhkan untuk fight. Dari Rack tadi, udah punya DHS, udah punya Golden Staff. Langsung dibalikin keadaannya sama seorang Rack. Dan tadi play-play bagus dari One juga. Ketika tadi berhasil ngelock target, dia langsung buang ulti dan dapetin berapa kill yang cukup krusial di awal-awal. Yes, betul banget. Dan gua ngerasa kayak... Sebenernya Aura tuh terpensure banget. Iya. Aura dan juga Rack bener-bener terpensure banget. Tapi kita lihat dulu, ini statusnya dari itemnya kalian bisa contek. Untuk ranked match. Untuk ranked match.